Halo, oke disini saya akan membahas mengenai opini publik dalam sistem demokrasi Oke, apa sih opini publik itu dalam sebuah sistem demokrasi? Oke, disini saya akan membahasnya Membahas mengenai opini publik dalam sistem demokrasi Oke, seperti ini Pendapat umum memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan demokrasi Nah, tidak heran jika kelompok-kelompok politik berusaha menanamkan citra Nah, positif melalui jejak pendapat di negara-negara yang mengandung sistem pemerintahan demokrasi Para pemimpin partai, calon presiden, senator, dan anggota parlemen Serta kelompok-kelompok penekan mengeluarkan banyak uang untuk menciptakan pendapat umum yang positif Dengan berbagai cara Misalnya, mengadakan sebuah konferensi Konferensi pers Wawancara dengan wartawan Memasang iklan Menulis artikel Membuat buku Memproduksi stiker Membeli spot televisi Memasang billboard Display Balihu Atau media-media promosi lainnya Untuk menarik perhatian masyarakat Di sisi lain Upaya merebut simpati Pendapat umum Tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas media komunikasi Nah, pada titik ini Pendapat umum memiliki dua dimensi Yaitu dimensi preferensi Dan dimensi intensitas Dimensi preferensi adalah mengukur pilihan terhadap alternatif yang ada Sedangkan dimensi intensitas adalah mengukur bagaimana kuatnya pilihan itu terhadap alternatif yang ada Dalam asas demokrasi Pendapat umum bisa tumbuh dengan baik Karena menjadi the five brains of government yang harus didengar Tanpa mendengar pendapat umum Pemerintah akan kehilangan dukungan Sebab kepekaan pada pendapat umum Merupakan hal yang sangat esensial Nah, untuk memahami pendapat umum Badley Cantril Seorang pakar Hubungan masyarakat dan pendapat umum Amerika Serikat dalam bukunya Going Public Opinion mengukakan Beberapa prinsip pendapat umum sebagai berikut Nah, yang pertama ada pendapat umum Dinyatakan dalam bentuk ucapan Atau sikap yang dapat diinterprestasikan Yang kedua Orang muda terpengaruh dan berusaha mencari informasi Dan mencoba menginterpretasikannya Yang selanjutnya Apabila kepentingan seseorang terkait di dalamnya Maka ia segan atau sama sekali tidak mau mengubah pendapatnya Pendapat umum memiliki arah atau direction Yang ini ada yang mendukung Ada pula yang menentang Bahkan ada yang netral Pendapat umum berusaha mencari keseimbangan Atau stability Dengan mencoba melihat seberapa lama pendapat itu bisa bertahan Yang selanjutnya Isi pesan atau content of message Apakah pendapat itu dibuat menurut pengalaman sendiri Atau diperoleh melalui media masa Teman atau sekedar gosip Banyak orang yang mempunyai penilaian terhadap sesuatu Tetapi tidak diungkapkan secara langsung Selanjutnya ada rasa Ya ini sejauh mana seseorang merasakan atau terlibat dalam suatu isu Di sini bisa saja terjadi adanya kelompok publik tertentu merasa terlibat Sementara lainnya tidak merasakannya Agenda dan opini publik terbentuk melalui media Dari media masa kita memperoleh informasi tentang benda Orang tempat dan lain-lainnya Terima kasih Semoga dapat dipahami Selamat menikmati